so iuuu banget kan gitu loh gak higienis meskipun kalian mau foto aku gak mau deh tapi aku akan tunjukkan gimana iuuu nyat oh enak banget so iuuu banget kan isinya apa aku gak tau ini pertama kali kesini ya halo pemirces di episode kali ini putri adana akan menjelaskan tentang tempat belanja yang super duper mega besar di kota berlin ingin tau itu dimana yang pertama ada di mall of berlin mallnya gede banget kayak sebagai ikonnya kota berlin gitu ini seperti plaza Indonesia yang ada di Jakarta atau seperti di tunjungan plaza yang ada di Surabaya gitu pemirces jangan ditanya lagi apa isi dari mall ini karena semua ada mulai dari kebutuhan bayi anak-anak remaja dan dewasa semua ada tinggal lihat aja berapa juro yang akan kalian habiskan di tempat ini di tembok-tembok mall ini kita juga dimanjakan oleh gambar-gambar bersejarah di masa lampau yang ada di kota Berlin kalau di dalam mall harus pakai masker ya pemirces dan juga ada juga yang mengharuskan ada covid test kalau mau makan di dalam restoran tapi yang aku sedih disini adalah enggak semuanya itu ada hand sanitizer waktu kita mau masuk di toko-toko itu seperti itu yang aku lihat disini jadi aku pikir di Switzerland lebih tertib ya untuk hal itu oke aku akan tunjukin tuh ini tuh emang ada hand sanitizer enggak ada ya kan nah gitu disini tepat di sebelah kanan mall of Berlin terdapat tempat wisata sejarah pemirces tempat ini berada di area Bahnhof Wotsdamer Platz pada saat ini Berlin juga telah berkembang menjadi negara tujuan dan para imigran yang berasal dari berbagai negara pemirces tempat yang selalu ramai dikunjungi oleh pejalan kaki ataupun orang-orang yang ingin tahu tentang sejarah kota Berlin kalau kalian tidak tahu bagaimana sejarah runtuhnya tembok Berlin disini sudah ada penjelasannya pemirces tinggal baca deh disini kalian tahu enggak ini apa ini adalah sisa-sisa reruntuhan tembok Berlin selain juga banyak yang runtuh tembok Berlin juga ada yang masih berdiri kokoh namun sekarang tembok ini beralih fungsi sebagai galeri seni ini adalah salah satu tembok Berlin yang masih ada disini sebenarnya ini tuh udah dihancurkan karena kan ini antara yang dikuasai Soviet dan dikuasai Amerika gitu ya dan karena sekarang sudah semuanya sudah menjadi satu yang enggak ada yang Berlin Barat dan Berlin Timur oleh karena itu ini yang masih ada tapi sedikit apa ya iu gitu karena ada banyak permen karet disitu aku enggak tahu ya jorok tapi gimana inilah fakta kehidupannya nah kalau kalian ingin tahu di bawah sini itu ada nih garisnya jadi garisnya itu masih ada sampai sekarang tapi untuk tembok-temboknya banyak yang hancur banyak yang dijual di Checkpoint Charlie kalau kalian ingin tahu kalian bisa lihat di sini ya ada itu videonya dan juga ya ada yang masih berdiri kokoh seperti ini sebagai seperti musim di Alang Terbuka seperti itu masyarakat dapat menggambar graffiti di tembok-tembok ini pemirces bisa lihat enggak sih apa yang ada di tembok Berlin itu apakah ini seni masih belum bisa lihat secara detail oke aku akan maju lagi tuh lihat itu adalah permen karet pemirces aku enggak tahu apakah masyarakat menempelkan permen karet ini sebagai karya seni atau sebagai bisa tulis di komen deh kalau kalian ingin tahu garis tembok Berlin yang ada tuh kalian lihat ada garis yang menjuntai panjang yang memisahkan antara Berlin Barat dan Berlin Timur tembok Berlin ini memisahkan antara Jerman Barat dan Jerman Timur pada tanggal 9 November 1989 tembok Berlin ini runtuh pemirces 5 hari setelah setengah juta orang berkumpul untuk melakukan protes masal di Berlin Timur cukup untuk cerita sejarahnya sekarang waktunya belanja lagi ini adalah Sony Center Sony Center adalah kompleks delapan bangunan yang disponsori oleh Sony yang terletak di Potsdamer Plus di Berlin selain ada Berlin Mall disini juga ada Sony Center isinya apa aku gak tau ini pertama kalian disini jadi kalau kalian pengen jadi anak gaul Berlin kalian harus shopping disini tempat ini dibuka pada tahun 2000 dan juga menampung kantor pusat Sony di Jerman itulah mengapa nama disini adalah Sony Center bangga banget ada kopi Jawa Barat yang ada di Starbucks Jerman jauh-jauh ke Sony Center tapi beli minimnya di Starbucks Pemirces karena isi dompet udah habis tergerus oleh belanjaan yang banyak makasih Pemirce sudah nonton perjalanan Putri Ardana jalan-jalan di Mall of Berlin Berlin Wall dan Sony Center masih ada video-video lain tentang perjalanan Putri Ardana di kota Berlin jangan lupa like, subscribe dan share videonya supaya bermanfaat sampai jumpa bye-bye